Bahwa Herobatrix ini memiliki 4 mode Yaitu ada mode minigun, ada mode sniper, ada mode launcher, ada mode shotgun Dan keempat mode ini itu memiliki build yang memang bisa dibilang berbeda-beda satu dengan yang lainnya Yo what up brother, welcome back Bocoboy, Lexi disini Dan pada kesempatan kali ini, gue bakal kasih tau kepada kalian item build terbaik untuk Herobatrix Build ini pastinya sakit banget dan juga sangat kuat buat kalian semua Dan juga gue bakal kasih tau cara main yang gimana menyesuaikan dengan item yang kalian pilih Sebelumnya teman-teman kita harus tau dulu bahwa Herobatrix ini memiliki 4 mode Yaitu ada mode minigun, ada mode sniper, ada mode launcher, ada mode shotgun Dan keempat mode ini itu memiliki build yang memang bisa dibilang berbeda-beda satu dengan yang lainnya Kita bakal bahas satu per satu Pertama-tama kita bahas dulu yang minigun Minigun ini kalo kita liat disini Itu dia mainnya attack speed teman-teman Dia mainnya attack speed Dan sekali keluarin peluru, itu dia banyak Kalo kalian tau, ini sebenernya kalo kalian liat nih ya Kalian pernah liat ga sih ini kayak ultinya siapa? Pas kita lagi begini Kayak ulti clean pas season pertama cuy Dan ini basic attack Dan kalo kita liat basic attacknya ini kayak ultinya Klaudia teman-teman Maka dari itu kalo kita mau main pake ini Pake minigun Kita beli yang namanya Demon Hunter Sword Itu yang pertama Yang kedua, kita bisa beli Golden Stuff Ataupun Coruscant Sight Kalo kalian pengen musuh kalian ada effect slow-slownya Kalian bisa beli ini Kita urutin dulu ya Kita urutin dari yang paling awal Paling awal pastinya kita beli sepatu ini Swift Boots Yang kedua, kita utamain dulu DHS Abis DHS, terserah kalo yang mau Golden Stuff atau yang ini Coruscant Sightnya masalah Bebas Tapi kalo gue pribadi Gue lebih suka pake yang Coruscant Sight Kenapa gue ga pake Golden Stuff? Karena kalo kita liat Si Herobatrix ini Punya peluru yang ada di bawah darahnya Liat nih ya Nah abis ini dia bakal reload dulu Bakal reload dan kita baru bisa mungkul lagi Sebenernya bagus juga Golden Stuff Tapi kalo gue sih lebih suka pake Coruscant Sight Karena kita akan mendapatkan yang namanya Move forward speed tambahan Dan juga effect slow Tapi kalo kalian mau beli dua ini Abis itu beli Golden Stuff Juga ga masalah temen-temen Nah, untuk item berikutnya Biasanya gue beli sayap Biar kita ga cepet mati Ataupun ada sedikit darah Dan nanti kalo musuhnya ada hero-hero yang Physical yang ngeburst Kita bisa beli WON Kalo musuhnya ada magical yang ngeburst Kita bisa beli yang namanya Atena Shield Jadi antara dua itu Nah, kalian akan bertanya Bang, ini build buat hero apa? Nah, sebenernya build ini tuh Dikhususkan untuk hero-hero musuh Yang mempunyai darah tebal Jadi kalo darah tebal Itu lebih baik kita pake mode yang minigun Dengan menggunakan build seperti ini Ya, seperti ini Kalo ada yang ngeburst magic pake ini Kalo ada yang ngeburst physical pake yang WON Kayak gitu ya temen-temen Oke, jadi ini untuk build hero musuh yang darahnya tebal-tebal Cara mainnya gimana? Ya, cara mainnya tinggal kalian abisin pelurunya Abis udah ke-reload Kalian pukul lagi Terus kalian kabur lagi Pas udah ke-reload, pukul lagi Dan kabur lagi, pukul lagi Kayak gitu aja temen-temen Kalo kalian pake yang minigun Oke, ini yang minigun yang pertama Kita akan bahas ke build yang berikutnya Ini apa nih? Ini sniper ya Kita akan bahas ya sniper Jadi kita bakal ilangin semua dulu Disini Kalo kalian pake mode sniper Itu kan dia nge-hit cuma sekali-sekali kan? Dia sekali-sekali Dan kita harus nungguin reloadnya beres dulu Maka dari itu disini Kalian gak perlu beli yang namanya attack speed Jadi kalo kalian mau pake sepatu nih Gue ada 3 rekomendasi Yang pertama itu sepatu warrior Kalo memang kalian mau lebih tebal Dan musuhnya banyak hero physical Sepatunya kedua Kalian bisa beli tote boots Kalo musuhnya itu banyak hero magical Ketiga Kalian bisa beli rapid boots Kalo gue sih lebih suka pake rapid boots Biar lebih cepet larinya Terus item apa lagi bang? Yang harus kita beli Kedua Item yang harus kalian beli Itu antara endless battle Sama yang namanya Blood of Heptasis Bebas Kalian mau yang mana dulu bebas Cuma kalo gue pribadi Gue lebih suka beli Heptasis Abis itu baru beli endless Tapi dibalik juga boleh Kalian mau beli Endless dulu Biar ada lifestealnya Abis itu Bentar bentar Kok gak bisa dipencet? Bisa Kalian beli endless dulu Abis itu beli Heptasis boleh Item yang ketiga Gue biasanya beli Yang namanya BOD Terus yang keempat Itu gue bakal beli Yang namanya Maleficore Dan yang terakhir Gue bakal beli Yang namanya Queenswing Biar gue lebih tebel Kita liat Damagenya temen-temen Boom Sekali ditembak Kita sekitar 3700an Terus bang Gimana cara mainnya Kalo kita pake yang Sniper Cara mainnya begini Kalian tembak dulu sekali Terus kalian Tunggu lagi Sampai yang namanya Si Heptasis ini keluar Heptasis tuh Yang dibawa tuh Disampingnya sayap Itu ada biru-biru nih Bisa kalian liat Ini Heptasis Kalian itu Tembaknya Pas dia udah ada Misalnya kayak gini Kita tembak gini Itu Damagenya 3700 Kalo kita tembak yang ini Itu Damagenya 3100 Jadi Kalo si Heptasis nyala Si ini nyala Heptasis nyala Itu Damagenya bakal lebih besar Ketika dia nyala Dibanding gak nyala Ya kita bisa aja Tembak-tembakin terus Boom Boom Aduh Boom gitu kan Boom Tapi permasalahannya Heptasis ini Bakal nyala Ketika kita Tidak menerima Ataupun memberikan Damagenya selama 5 detik Jadi bener-bener Kita harus nunggu 5 detik dulu Baru sih Heptasis nyala Aduh kima Ternyata Dian sama musuhnya Oke temen-temen Kita bakal lanjut lagi nanti Setelah gue masuk ke Kostum game berikut ya Oke temen-temen Kita udah balik lagi Ke in-game ya Jadi Ini ya Cara mainnya kayak tadi Tunggu Heptasis nyala Abis nyala Kalian nembak lagi Boom Kalian kabur lagi aja Terus pas nyala lagi Kalian tembak Tapi kalo mau perang Ya gak perlu Kalian kabur-kaburan Tembak-tembakin aja Yang ada gitu Oke Dan ini tuh Buildnya bagus banget Ketika Hero musuh kalian itu Darahnya gak terlalu tebal Darahnya agak tipis Dan build ini tuh Bagus buat mereka Boom Boom Jadi ya kalo Kita anggap aja nih Sekali tembak 3700 Itu kalo hero-hero core Kayak MM Terus kayak support-support Dan tipis Ataupun kayak Misalnya Hyper carry gitu kan Sekali kita tembak Darahnya udah setengah bro Dua kali kita tembak Udah pasti mati tuh Hero lawannya Jadi ini build Bagus Buat hero-hero Yang darahnya tipis Ya ini adalah buildnya sniper Kita bakal lanjut Ke build yang berikutnya Kalo untuk yang launcher Kita gak perlu Pake aptasis Jadi kita jual aja Kita bisa beli Antara dua item Yaitu adalah Item ini Bloodloss X Kalo gak item yang Coruscant Side Ini dua item bagus banget Dia bisa bikin slow Dan ini bisa bikin lifesteal Ketika kita kenang musuhnya Terus bang Apa yang harus gue jual Sebenernya disini BOD Ataupun endless Bisa kita jual Misalnya kita jual ini Kita jual Terus kita beli Ini Sama kita beli Coruscant Side Kita pake ini ya Bum 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 Jadi Kalo pake Apa namanya Yang launcher Itu kalian harus beli Yang namanya Bloodloss Biar nambahin darah Ketika kalian nembak Dan Move speed juga Itu bakal berkurang Teman-teman Karena kita pake Coruscant Side Jadi Ini adalah build terbaik Untuk kalian Menggunakan Yang Launcher Apakah gue harus pake Malefic Lord bang Sebenernya ini tuh Kayak item wajib Teman-teman Kenapa wajib Karena Kalo kalian Pake physical attack Dan hero musuh itu Beli Yang namanya Physical defense Ya Physical attack kalian Gak bakal maksimal Maka dari itu Ini Malefic Lord itu Penting banget Kalian beli Seenggaknya Dua Ataupun Di item terakhir Kayak gitu ya Teman-teman Terus Kalo kalian Jadi offline Itu sebenernya Bisa juga Pake hero ini Kalo kalian Menjadi offline Pake yang launcher Bisa banget Kalo yang beli sepatu Sepatunya beli yang ini aja Yang warrior Kalo punya tote boots Kalian beli Misalnya ini Kalian gak perlu beli Endless Jadi kalo kalian main offline Teman-teman Kalian cukup beli Dua item ini aja Yang tanknya Sisanya Kalian beli item defense Queen swing Terus Athena boleh Ini juga boleh Menyesuaikan Samotnya musuh Ada hero apa Kayak gitu Tinggal kita Tebak-tebakin aja Tut-tut Tup-tut Bum Gitu ya Oke Sekarang kita bahas Item yang Hero Yang mode Shotgun Teman-teman ya Aduh ini banyak banget ya Jadi agak pusing Gue juga sebenernya Oke Bum Bum Kalo ini teman-teman Shotgun Itu sebenernya Kita bisa pake Build kayak begini Satu lagi Kalian bisa beli WON Kalo musuhnya Ada yang ngeburst vesikal Dan bisa beli Athena Kalo musuhnya Ada yang ngeburst Yang magical Jadi kalo kita Bum Kayak ginilah Damagenya ya Jadi dua kali tembak Kalo kena Damagenya 4000 teman-teman Mirip-mirip sama Sniper Tapi dia dua kali tembak Kayak gitu ya Oke Disini Gue recap dulu Bang Ada gak itemnya Bener-bener wajib Lo beli Ketika Lo main Semua rollnya gitu Ataupun Semua modenya Sebenernya Item yang paling penting Yang bisa dipake Di semua mode Cuma satu teman-teman Yaitu adalah Ini Endless battle Kenapa Endless battle Karena Endless battle ini Punya True damage Tambahan Dari Physical hero kita Jadi misalnya Tim musuh Ada yang beli defense Sama beli yang namanya Darah Itu kan bakal Tebal banget Sedangkan si Endless ini Itu bakal Menembus Si Defense si musuh Karena apa Karena dia ini True damage True damage itu Gak menghiraukan Yang namanya Defense musuh Kayak gitu ya teman-teman Jadi menurut gue Endless battle ini Penting banget Terus bang Item berikutnya Yang paling penting Menurut lo apa Nah item yang paling penting Berikutnya Itu adalah Sayap Sayap ini Boleh kalian beli Ketika udah punya Dua Sampai tiga Item attack Baru kalian beli sayap Biar darah kalian Makin tebel Kayak gitu ya teman-teman Jadi sebenernya Cuma dua item ini aja Tapi Gue bakal kasih tau Kalau setiap model itu Kalian harus beli Item-item yang memang Diperlukan gitu Oke teman-teman Disini gue bakal recap Biar lebih gampang lagi Untuk mode Yak sniper Kalian itu Item wajibnya adalah Heptasis Lalu Ini tuh Bisa kalian pake Ketika hero musuhnya itu Darahnya tipis-tipis Yang kedua Kalian Ketika pake Mode minigun Ketika kalian pake Mode minigun Item yang wajib Kalian beli Adalah DHS Ini bisa kalian pake Ketika musuhnya itu Ada darah yang tebel-tebel Kemudian untuk mode yang shotgun Item wajibnya Sebenernya gak ada teman-teman Tapi Lebih prefer ke arah Endless dulu aja Karena Endless ini True Damage Dan memberikan lifesteal Jadi Endless dulu aja Beli Baru kalian nakapin yang lain Dan untuk mode yang launcher Itu item wajibnya Adalah yang Bloodlust X Oke teman-teman Jadi setiap mode ini Memiliki item yang beda-beda Kalian sesuaiin aja Sama Cara main kalian Dan juga sesuaiin Sama hero apa Yang dipake musuh Kalo masih ada pertanyaan Ya tanya aja Di kolom komentar Soalnya memang Hero Batrix ini Cukup ribet Item-itemnya Karena memang Setiap modelnya itu Butuh item yang berbeda-beda Abis ini Gue bakal bahas Untuk Emblem-emblemnya Di video berbeda Karena video ini Udah kepanjangan banget Tungguin aja Jangan lupa di like Comment dan di subscribe Bye-bye